Halo semua, jumpa lagi dengan Irfan di IRF3D. Jika pada video sebelumnya, Anda telah diperlihatkan bagaimana cara membuat sebuah animasi walkthrough di SketchUp dengan menggunakan scene-scene yang Anda atur dengan baik. Pertanyaan selanjutnya, bisakah kita memanfaatkan scene-scene tersebut untuk membuat animasi walkthrough yang baik di Enscape? Jawabannya bisa. Ingin tahu caranya? Silahkan simak video berikut ini. Untuk membuat animasi walkthrough di Enscape, Anda membutuhkan sebuah model interior di SketchUp. Dalam video ini, model interior yang digunakan sama dengan model dalam video tutorial tentang pembuatan walkthrough di SketchUp ini. Dalam video tersebut juga dijelaskan tips dan trik agar animasi yang dihasilkan memiliki ketinggian pandangan kamera dan kecepatan pergerakan yang stabil, dan tidak menembus dinding atau menabrak furniture. Salah satu triknya adalah menggunakan garis bantu untuk menentukan posisi kamera dalam pembuatan ketujuh scene ini. Saat membuat animasi walkthrough di Enscape, Anda bisa memanfaatkan scene-scene di SketchUp tersebut untuk menghasilkan animasi walkthrough yang stabil dan tidak menembus dinding atau menabrak furniture. Silahkan simak videonya, untuk membuat scene-scene tersebut. Anda dapat membuat animasi walkthrough di Enscape dengan fitur video editor yang dimilikinya. Anda bisa mengakses video editor dengan mengklik ikon ini. Setelah diklik, Enscape akan menampilkan video editor langsung di viewport Enscape yang diperkecil agar bagian-bagian dari video editor tersebut dapat disertakan. Salah satu bagian dari video editor adalah sebuah dopsheet. Dopsheet ini memuat beberapa keyframe. Secara sederhana, keyframe adalah sebuah frame yang mengandung informasi yang digunakan untuk mengawali dan mengakhiri sebuah aksi atau sebuah kondisi. Dengan keyframe, Anda tidak perlu membuat setiap frame yang membentuk animasi. Anda hanya perlu membuat beberapa keyframe, dan Enscape akan menyelesaikan animasi yang diperlukan di antara dua keyframe yang telah Anda buat. Selain dopsheet, user interface video editor memiliki beberapa opsi. Opsi pertama adalah untuk menutup video editor. Klik ikon ini untuk melakukannya. Opsi kedua adalah tentang video pad, yaitu tentang jalur pergerakan kamera dalam model. Dalam opsi ini Anda punya pilihan untuk membuat jalur baru, menyimpan jalur pergerakan tersebut, atau menggunakan jalur yang pernah dibuat sebelumnya. Dalam opsi general, Anda bisa mengaktifkan grid lines untuk membantu Anda melakukan framing dan mengatur komposisi. Namun karena akan menggunakan scene pada SketchUp, maka biarkan opsi ini non-aktif. Opsi berikutnya adalah timeline, yang bisa digunakan untuk mengatur durasi total dari video yang akan Anda buat. Opsi ini baru aktif jika Anda sudah membuat setidaknya dua keyframe. Opsi movement terkait dengan karakteristik pergerakan kamera sepanjang jalurnya. Ada dua karakteristik yang bisa Anda atur. Pertama adalah ease in out. Jika aktif, kecepatan kamera akan melambat saat memasuki sebuah keyframe, dan akan dipercepat saat keluar dari sebuah keyframe. Pengaturan ini berlaku untuk semua keyframe dan aktif secara default. Karakteristik pergerakan kamera yang kedua adalah shaky camera. Jika aktif, maka pergerakan kamera sepanjang jalur akan bergoyang, seperti kamera yang merekam sambil dibawa jalan oleh seseorang. Setelah mengetahui fitur dalam video editor, kini saatnya membuat animasi. Animasi yang akan dibuat adalah walkthrough selama 25 detik, yang menggunakan ketujuh scene dari model SketchUp. Untuk itu, Anda harus memasukkan ketujuh scene ini sebagai keyframe dalam dogsheet. Untuk mulai mengisi dogsheet, langkah pertama adalah menentukan view yang akan menjadi keyframe pertama. Untuk itu, di SketchUp, klik scene K1 dan aktifkan ikon synchronize view ini. Lalu untuk membuat keyframe pertama, klik ikon ini. Setelah diklik, sebuah tanda untuk keyframe pertama seperti ini akan muncul. Langkah selanjutnya adalah menentukan view yang akan menjadi keyframe terakhir. Untuk itu di SketchUp, klik scene K7, maka Enscape akan menampilkan view-nya. Klik ikon ini untuk membuat keyframe terakhir, sehingga tanda keyframe terakhir seperti ini akan muncul di sini. Langkah ketiga adalah memasukkan view dari scene K2 hingga K6 di antara keyframe awal dan akhir. Untuk melakukannya, klik scene K2 di SketchUp, dan letakkan kursor Anda di antara keyframe awal dan akhir hingga muncul ikon plus seperti ini. Klik ikon tersebut dan sebuah keyframe baru akan muncul. Selanjutnya, untuk mengisi keyframe lain, ulangi prosedur di atas untuk scene K3. Di SketchUp, klik scene K3, Dan klik ikon yang muncul di antara keyframe kedua dan keyframe terakhir saat kursor diletakkan di sana. Setelah keyframe yang baru muncul, ulangi untuk memasukkan scene K4 hingga scene K6. Setelah semua scene dimasukkan, tampak bahwa jarak antara semua keyframe akan diatur secara otomatis oleh endscape secara proporsional, berdasarkan posisi kameranya, sama seperti proporsi jarak dalam jalurnya di SketchUp. Langkah keempat adalah menentukan durasi animasinya. Untuk melakukannya, klik kotak ini dan atur angka di sini menjadi 25. Berapapun waktu yang Anda masukkan, posisi keyframe tersebut dalam dopsheet akan disesuaikan secara otomatis oleh endscape sesuai dengan posisi masing-masing kamera dalam jalurnya. Kini, Anda dapat melihat preview animasinya. Klik ikon ini dan lihatlah. Anda sudah bisa membuat walkthrough dengan relatif mudah, dan yang penting tidak menabrak dinding atau furniture. Sampai di sini Anda bisa langsung mengeksportnya menjadi video, namun saya sarankan untuk mengatur beberapa hal lagi agar walkthrough Anda menjadi lebih baik lagi. Bukalah dulu window visual settings. Klik ikon ini untuk membuka window visual settings, dan klik ikon ini untuk memperluasnya. Semua view yang diambil dari SketchUp, dapat diatur kembali melalui sebuah preset, yang dalam contoh ini, oleh custom preset yang merupakan preset default dari endscape. Sebuah preset menyimpan semua setting yang ada di tab main, tab image, tab atmosphere, tab sky dan tab output. Mari kita atur beberapa setting untuk custom preset. Pertama, kita atur setting yang ada di tab main. Di sini, kita aktifkan auto exposure, yang akan secara otomatis mengatur brightness dari keseluruhan view. Sejauh ini, semua view di endscape masih terkait atau disinkronkan dengan view di SketchUp termasuk field of view-nya. Anda bisa mengatur kembali nilai field of view dari sebuah view di endscape, namun sebelumnya, Anda harus mengklik kembali ikon synchronize view untuk menonaktifkannya. Dengan demikian, opsi field of view di endscape telah aktif, dan kini aturlah nilainya menjadi 40 derajat, dan pengaturan ini akan berlaku untuk semua view. Untuk sementara, biarkanlah semua setting lainnya seperti apa adanya. Di tab image tidak perlu ada yang diubah, begitu juga di tab atmosphere dan di tab output. Di tab sky, ubahlah pilihan source dari dessert menjadi town dengan memilihnya dari pilihan yang tersedia. Kliklah keyframe kedua, dan Anda akan melihat perubahan latar belakang dari dessert ke town. Terima kasih telah menonton! Nah, kini preview animasinya menjadi lebih baik, bukan? Tapi sebelum Anda mengklik tombol export ini, Anda harus tahu kalau Anda bisa mengatur beberapa hal dalam keyframe tertentu, yang dapat menimpa pengaturan umum di custom present. Secara khusus, Anda bisa mengatur time of day, focal point, dan field of view yang khusus berlaku hanya untuk sebuah keyframe tertentu. Kliklah keyframe ketiga contohnya. Pengaturan field of view secara umum tadi, menyebabkan komposisi di keyframe ini kurang baik. Anda bisa mengatur field of view khusus untuk keyframe ini, dengan menimpa atau meng-override settingan umum tadi. Untuk melakukannya, pilihlah keyframe ketiga, dan aktifkan opsi field of view ini, dan geser slider ini hingga menunjukkan angka sekitar 55 derajat. Atau Anda bisa mengetikkan sebuah angka 55 di sini. Coba atur juga field of view keyframe ketujuh menjadi 45 derajat. Perhatikanlah, di keyframe yang di-override, akan muncul tanda sesuai setting yang di-override. Dengan settingan ini, semua view kecuali yang di-override, akan mengacu pada settingan hasil pengaturan otomatis oleh endscape dan pengaturan di custom preset. Kini, Anda siap mengekspor animasinya. Klik tombol export di sini, dan tombol export ini, untuk membuat animasi sesuai dengan setting yang tertera di window video export. Berilah nama untuk animasi tersebut dan klik save untuk menyimpannya. Endscape akan mengekspor video ke lokasi yang ditetapkan tadi. Setelah proses exportnya selesai, bukalah animasi tersebut. Selamat! Anda sudah berhasil membuat animasi walkthrough yang baik di Enscape for SketchUp. Membuat animasi walkthrough di Enscape dengan memanfaatkan scene yang ada di SketchUp akan memudahkan Anda dalam mengatur view-view yang akan di-animasikan dan memastikan kameranya tidak menembus tembok atau menabrak furniture. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Silakan like dan share ke teman-teman Anda, dan jangan lupa untuk mensubscribe channel ini. Irfan di sini, dan salam! Terima kasih telah menonton!